Musik 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 Profesi ini membanggakan karena belum ada orang yang dengan bangga menyebutkan profesinya selain dokter atau insinyur gitu kan. Jadi kalau tukang rendang itu profesi membanggakan. Ditambah lagi, makanan ini adalah makanan yang dikenal orang dari Sabang sampai Merauke, dari ujung Sumatera sampai ke Papua, itu dikenal orang dengan berbagai manjak bentuknya. Jadi kalau saya bilang saya Reno, tukang rendang, mereka sudah kebayang yang namanya rendang kayak apa. Seperti orang kalau ngomong saya dokter, orang sudah tahu, dokter gini. Kalau misalnya kita suka masak gitu ya, atau kita mau bergerak di bisnis kuliner, hal yang juga kita harus perhatikan adalah packaging. Jadi ada materi, tipografi, huruf-huruf, ada kita belajar tentang packaging. Itu bermanfaat sekali karena seperti bikin label lah, warna background warna gelap, tulisan warna terang gitu. Hal-hal seperti itu didapatkan di kuliah waktu itu. Jadi manfaatnya sedikit banyak, banyak sebetulnya. Karena saya terinspirasi membuat packaging rendang Univara itu dari latar belakang desain yang saya dapat. Kemasannya itu vacuum. Jadi bisa dibawa pergi, tahan lebih lama, ditambah lagi ini bisa jadi hantaran. Tapi yang perlu diingat bahwa kalau misalnya kita mau berbisnis kuliner, sekarang ini, masa sekarang ini, packaging memegang peranan penting. Penting sekali. Kemasan itu luar biasa membuat orang jadi lapar mata. Kadang-kadang malah rasa bisa jadi nomor dua, kemasan dulu yang dilihat. Jadi itu perlu dibelajari juga. Dengan packaging yang berbeda, habis itu buntutnya panjang, effortnya itu luar biasa. Senan mulai masuk karena buat mereka ini sesuatu yang beda, ini rendang yang lain dari yang lain. Jadi kalau komunikasi sedikit, kalau komunikasi misalnya seperti kita bikin copywriter ya, misalnya rendang begini, begitu-begitu, kelebihannya ini, ini. Iya, itu iya. Tapi secara langsung, karena kita desain komunikasi visual, memang visualnya yang diangkat. Ditambang ambil gambar ya, foto seperti apa, atau kayak gini nih, poster ini konsepnya kayak apa, ini dibikin 2004-2005. Konsepnya ini maunya seperti poster film. Gitu, jadi udah rendang Unifara mempersembahkan ini-ini kan, bisa di sini ada ceritanya atau di sini kasnya siapa-siapa. Jadi konsepnya ini, ya dapatnya dari misalnya grafis. Gitu. Rendang ini, rendang yang saya bikin ini kan namanya rendang Unifara. Rendang Unifara ini masaknya menggunakan kayu bakar, jadi tradisionalnya dipertahankan. Terus kalau di Sumatera Barat, itu ada bahan-bahan tambahan, seperti kacang merah, itu ada di rendang Unifara. Ibu ya, ibuku. Terus keluarga terdekat, dan keluarga di luar sana. Belajar masak dari beliau, kritik dari beliau, pujian juga dari beliau. Jatuh, bangun, nangis, senang, ketawa, itu ibu yang berperan luar biasa buat saya. Jadi ditambah lagi doa, setiap hari selalu bilang doain ya, doain ya. Karena doa orang tua itu bekal buat kita, buat kita jadi lebih kuat. Ditambah lagi silaturahim. Kalau orang bahasa marketingnya itu kan silaturahim, itu networking. Networking itu di kita, silaturahim-silaturahim itu membuka pintu rejeki. Rejeki itu bukan cuma uang, rejeki itu ilmu, rejeki itu sehat, rejeki itu berbagi pendapat. Jadi kalau ketemu orang, kadang-kadang kita nggak tahu. Aku kemarin terlibat di satu film, jadi konsultan, jadi kulinari advisernya, cerita tentang rumah makan padang. Dan ini ajaibnya, maksudnya bagaimana Allah mengatur ya, di menu film itu yang diangkat adalah rendang tachabik. Dimana rendang tachabik itu aku yang punya. Aku yang punya, aku yang ciptakan, yang orang lain belum punya. Artinya begitu orang sebut rendang tachabik, mereka nolahnya pasti kerenang onifarah. Gitu kira-kira ini. Makanya aku bilang, networking jangan cuma sama satu kelompok. Kita makanan, kita ngomongnya maka kuliner, terus enggak. Ketemu sama orang dari bagaimana macam ilmu. Niat kuat. Yang kedua, terjun langsung. Kadang-kadang, kebanyakan mikir jadi lama. Tapi kalau kita udah punya satu niat, terus kita rasa ini possible untuk dijalankan. Usaha ini rasanya mungkin untuk dikerjakan. Pasarnya ada, terus kita tahu apa yang mau kita lakukan, kerjakan saja. Mulai ada orang yang kasih challenge gitu, kasih tantangan. Mau bawa rendang ini ke luar negeri, gimana gitu caranya. Akhirnya, trial and error. Bawalah rendang ini dalam kemasan vakum. Jadi beli mesin vakum waktu itu. Ini satu tips lagi. Jangan pernah menyepelekan apapun gitu ya. Jadi saya dapat idenya justru dari iklan di TV. Dulu ada tayangan yang inovasi-inovasi itu. Dapat inspirasi di situ. Mesin vakumnya kecil segini. Sebenarnya buat makanan kering. Saya pikir harusnya bisa ya buat rendang gitu. Jadi pertamanya itu, trial and error buat sekian berapa minggu. Coba-coba. Akhirnya sukses bikin rendang dalam kemasan vakum. Itu susah jatuh bangunan rendang unifara pertama kali. Mengedukasi masyarakat. Ya gitu. Usaha itu nggak serta-merta. Ngeri ke atas. Tapi ada kalahnya bikin frustrasi itu pasti ada. Jadi udah mulai berpikir ini bener nggak ya gitu. Jualan rendang ini bener nggak gitu. Ada sampai di satu titik seperti itu. Tapi balik lagi ke diri kita. Kita yakin nggak sama apa yang kita bisa. Kalau saya meyakini waktu itu bahwa. Orang aja yang telatnya mikir. Saya yang kecepetan. Kasian orang-orang itu telat mikir. Jadi saya yang harus kasih tau mereka. Gitu. Ditambah lagi. Saya mau bilang bahwa. Udah lah di lemari es itu jangan cuma chicken nugget aja gitu loh. Lemari es itu taruhlah ayam bumbu kuning frozen. Taruhlah rendang frozen gitu. Makanan-makanan tradisional ini. Jadikan menu-menu sehari-hari gitu. Kembali saya bilang. Saya di depan. Mereka harus ikutin saya. Saya bikin buku namanya Rendang Traveler. Saya bagi ilmu jalan-jalan di Sumatera Barat. Daerah yang memang aslinya penghasil rendang. Saya bikin buku. Dan mereka bilang. Oke. Buku ini yang bikin adalah yang punya rendang unifara. Artinya unifaranya naik lagi setingkat. Jadi tidak hanya sebagai produsen rendang. Setelah itu. Coba lagi yang lain. Coba lagi yang lain. Turunannya rendang. Punya rendang oil. Saya punya aneka makanan dari Sumatera Barat. Dan akan seperti itu. Jadi mulai dari bumbunya rendang. Bumbunya soto padang. Apalah semua yang berbau aneka Sumatera Barat. Itu akan ada di rendang unifara. Makanya sekarang di launching namanya rumah rendang unifara. Jadi rumah itu macam-macam. Makanannya enggak cuma satu. Makanannya bervariasi. Jadi itu yang akan ditemukan di rumah rendang unifara. Makanannya masak di garasi. Tiba-tiba kayunya ada yang enggak mati. Terus garasinya seperti api lah segala macam. Saya bilang ini abisnya diusir aja. Udah. Ini turning point selesai jadi tukang rendang. Udah beres. Udah enggak bisa ngapa-ngapain lagi. Tapi satu orang datang ke saya. Malam itu. Makanya itu bulan ramadhan lagi. Satu orang malam itu ke saya. Dia bilang gini. Usahamu akan jadi besar setelah ini. Itu tersuggesti. Oke. Jadi artinya musibah ini justru membuat saya harusnya menjawab tantangan bahwa Saya harus jadi lebih besar. Semakin membuat saya yakin bahwa iya ini rendang. Unifara dan saya tukang rendang. Kalo kita enggak bekerja sesuai yang kita inginkan. Yang pertama adalah syukuri itu. Kalo adek-adek semua ngeliat penjual cabe di pasar tradisional. Siapa yang pernah berpikir cita-cita mereka waktu kecil jadi penjual cabe. Enggak ada. Mereka pasti pingin jadi ini jadi itu yang hebat-hebat yang keren-keren. Enggak ada pernah mereka punya cita-cita jadi penggiling cabe. Kita bersyukur ada orang seperti mereka. Dan mereka sekarang bangga bilang bahwa. Yang kamu masak itu enggak enak kalo enggak pakai cabe ulekan saya. Gitu artinya. Kalaupun kita enggak dapat sesuai passion. Syukuri itu. Ini Budi.art help me understand. Better. Terima kasih telah menonton!